Apakah kalian masih ingat dengan karakter Transformer yang satu ini? Mix Master merupakan salah satu karakter yang berasal dari fraksi Decepticon dengan sebutan sebagai Constructicons, dimana ia pertama kali ditampilkan dalam versi film yaitu dalam cerita Transformer Revenge of the Fallen. Nah, fraksi Constructicon merupakan sebuah pasukan yang anggotanya terdiri dari berbagai kendaraan alat berat yang bertugas sebagai perancang sekaligus teknisi untuk semua struktur pembangunan teknologi dari pasukan Decepticon guys. Dan dalam versi film ini, kehadiran dari Mix Master serta kesemua dari anggota Constructicon tersebut dikisahkan diciptakan langsung melalui kekuatan Allspark, sebagai ras pekerja yang membantu para dinasti Prime dalam membangun sebuah alat pemanen energi besar yang disebut sebagai Star Harvester di masa lalu. Selain daripada itu, Constructicon juga terkenal karena status mereka sebagai Combiner, yaitu ras Cybertronian yang dapat bergabung untuk membentuk entitas makhluk lainnya yang lebih besar dan juga kuat dengan sebutan sebagai Devastator. Dan untuk Mix Master, ia sendiri akan membentuk komponen dari leher sekaligus kepala Devastator tersebut dan dapat memberikan penggunaan dari senjata fisik Vortex Grinder, yaitu sebuah teknologi yang mampu menciptakan lubang hitam buatan sebagai senjata penghancuran masal. Mix Master juga merupakan salah satu karakter yang berperan penting dalam misi pencarian jasad dari Megatron yang telah mati dalam film sebelumnya, di mana dengan bantuan Decepticon lainnya, mereka mampu menemukan sekaligus menghidupkan kembali pemimpin mereka tersebut guys. Oh iya nih, sebelum patuh terhadap Megatron, Mix Master dan Konstruktikon selainnya lebih dulu patuh terhadap The Fallen atau yang kita kenal sebagai Megatronus karena dia merupakan salah satu Prime pertama yang memang menjadi komando mereka di masa lalu. Bahkan, mereka juga ikut serta dalam pemberontakan rencana The Fallen yaitu untuk menghancurkan para dinasti Prime lainnya yang menentang keinginan dari The Fallen untuk menargetkan bumi sebagai sumber daya untuk mengisi Allspark. Oh iya nih, selain itu, ternyata Mix Master juga memiliki kemampuan lainnya yaitu Triple Changers. Di mana selain ia bisa menjadi bentuk Cybertronian dan juga bentuk kendaraan truk semen, ia juga dapat beralih menjadi bentuk penyerangan senjata jarak jauh yang uniknya bentuk tersebut bisa diakses dengan cara melakukan freestyle terlebih dahulu. Nah, capek nggak tuh kalau dia harus begitu terus guys? Dan yang paling keren adalah ketika ia ada dalam mode pertahanannya nih guys, di mana bagian tangki mixer yang ada dalam mode alternatifnya tersebut telah ia jadikan sebagai empat prisai ganda yang mampu ia gunakan untuk melindungi tubuhnya dari berbagai serangan. Beuh, keren nggak tuh? Tapi anehnya, meskipun prisai Mix Master tidak dapat ditemus oleh berbagai ledakan proyektil, lucunya prisai tersebut malah akan mudah terlepas dan terlempar dari tubuhnya jika itu terkena serangan proyektil yang sangat keras. Dan sayangnya juga dalam film Revenge of the Fallen sendiri, dua Mix Master harus tewas dengan cara yang berbeda, yang mana satu terbunuh oleh Jetfire, sementara Mix Master satu lainnya hancur lebur dalam bentuk Devastator guys. Oh iya, tidak jelas nih siapa yang benar-benar merupakan Mix Master asli di antara kedua dari karakter tersebut. Karena memang dalam prequel komik maupun situs resmi dari film ini, tidak mengungkapkan informasi yang lebih jelas prihal-hal tersebut. Tapi, buat kalian yang masih bingung kenapa karakter Mix Master ini ada dua di dalam film, itu karena salah satu di antara mereka sebenarnya merupakan sebuah kloning, sehingga wajar saja jika masih banyak lagi karakter selain Mix Master yang masih bisa tampil dalam film tersebut guys. Dan untuk informasi lainnya prihal karakter Mix Master ini, sebenarnya ada sebuah rencana awal dari pihak produser yang ingin menjadikannya sebagai salah satu karakter untuk fraksi Autobot guys. Dimana konsep tersebut sebenarnya sudah selesai, yaitu seperti yang dicontohkan dalam gambar berikut ini. Jadi, meskipun tidak jauh berbeda dengan keseluruhan bentuk dari Mix Master yang sudah tampil, namun jika diperjelas lagi ada perbedaan seperti pada pemberian warna tubuh, serta wajah yang lebih ramah daripada Mix Master guys. Dan untuk bentuk wajah dari konsep tersebut, itu diambil melalui artis bernama Brandon Gleason. Terima kasih.